Penyekatan hari ini, tadi kita mulai lakukan-lakukan di jam 10 pagi, menyiapkan tenda. Jadi penyekatan ada dua titik, yang pertama Jalan Karayusata di Simbang Atasun Yon, dan satu lagi di Karayusata Simbang Eka Rasmi. Eka Rekasi, Simbakan. Kenapa dilakukan penyekatan? Johor, kecamatan Medan Johor masuk lima penyumbang kopi terbesar di Kota Medan. Dari lima kecamatan Johor ada utang kedua. Salah satu zona merah itu adalah Pangkalan Masur, dan yang terpapar yang paling banyak itu ya ini, Jalan Karayusata. Sehingga kita buat penyekatan hari ini, supaya mengurangi aktivitas masyarakat yang luar biasa, masyarakat terjunjur itu kebanyak, dan juga luar biasa masih, walaupun kita tiap malam melaksana APKM, jadi masyarakat takutnya sama petugas. Bukan hanya, bukan karena kesadaran masyarakat, kesadaran diri untuk menjaga progres, untuk menghindari terpaparnya COVID-19. Nah, agar wisata ini kan tempat kolinir. Di sini yang setiap malam banyak yang berkumpul. Nah, untuk menghindari hal itu, oleh pimpinan dibuat kebijakan kita sekat. Mulai hari ini sampai dengan tanggal 8-8, khusus nanti. Imbauannya Pak, buat warga? Imbauan warga kurangi, patuhi sajalah yang 5M, yang 5M, ya kan, cuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas keluar. Nah, salah satu dari 5M itu ya ini, mengurangi mobilitas. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.